Selamat menikmati Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarial Filipi Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya Kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembatis Ada juga yang mengatakan Elia Ada punah yang mengatakan seorang dari para nabi Ia bertanya kepada mereka Tetapi apakah kamu siapakah aku ini? Maka jawab Petrus Engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian Mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menunggur dia Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Kenyalah Iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Demikianlah Injil Tuhan Terwujilah Kristus Anak-anak yang berkasih Pada renungan pada pagi hari ini Ada beberapa hal yang perlu kita Perhatikan dan juga laksanakan dalam keseharian kita Yang pertama Dalam bacaan tadi setidaknya Yesus mengajarkan kita beberapa hal Pertama Yesus mencintai semua orang Tanpa memandang muka Artinya Yesus mencintai setiap orang Tanpa memandang perbedaan Yang dibuat oleh manusia Entah itu perbedaan agama Entah itu perbedaan suku Dan lain sebagainya Yesus mencintai semua orang Karena orang itu adalah ciptaan Tuhan Yang kedua Yesus mengajarkan kepada kita Untuk bertanya dalam diri kita sendiri Siapakah Yesus itu bagi kita Mengapa demikian Karena Yesus memberikan teladan-teladan yang baik Karena Yesus memberikan perbuatan-perbuatan yang baik kepada kita Untuk kita lakukan Misalnya mengasihi sesama Mengasihi sesama bisa kita bucurkan dalam beberapa contoh Sandainya anak-anak mengatakan bahwa anak-anak mengasihi orang tua Yang ada di rumah Maka anak-anak tentu mewujudkannya dengan belajar sungguh-sungguh Dan memberikan hasil yang memuaskan dan membanggakan orang tua Sandainya anak-anak berkata Anak-anak mencintai bapak ibu guru Maka anak-anak Mengikuti dengan penuh perhatian Apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru Dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Sandainya anak-anak berkata Anak-anak mengasihi sesama atau teman Maka anak-anak tentu tidak melakukan perbuatan yang merugikan teman Tidak melakukan perbuatan yang menyakiti teman Yang ketiga Yesus mengajak kita untuk selalu Melakukan apa yang baik terhadap lingkungan di sekitar kita Terutama di lingkungan di mana kita berada Di sekolah kita, kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan Dan juga Tidak membuang-buang makanan yang kita punya Kita diajak untuk berbagi Alah Bapak yang maha baik Kehadiran putramu di dunia merupakan tanda kasihmu untuk kami Kami mohon semoga roh kudusmu mendimbing kami Agar semangat Mesianis Yesus meresat Dalam hati kami Dan kami wujudkan dalam karya kasih kepada sesama kami Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati